Heho Pop Gengs Hingga dandan dilakukan dalam ruangan tersebut Bahkan, gak jarang kan kalau sudah di kamar mandi kita menghayal punya segundung uang Ataupun konser layaknya artis K-pop Namun bicara soal kamar mandi, meskipun menjadi kebutuhan utama Tentu masih banyak nih yang penasaran Bagaimana sih barang-barang di dalam kamar mandi dibuat? Mulai dari sabun, sampo, sikat gigi hingga kloset Nah, untuk pengetahuinya lebih lengkap Mari kita telusuri bersama di video berikut ini Proses pembuatan peralatan kamar mandi Talking about bathroom atau kamar mandi Barang pertama yang terlintas itu pastilah sabun Ya, secara sabun udah jadi barang wajib yang ada di dalam kamar mandi Karena gak mungkin kan orang mandi gak pake sabun? Nah, ngomong-ngomong soal sabun Proses pembuatannya ternyata diawali dengan pereaksian Antara lemak hewan maupun lemak nabati Dan juga natrium hidroksida Yang dilakukan dalam sebuah wadah raksasa Setelah kedua bahan utama ini tercampur Akanlah mendapatkan hasil berbuih seperti ini Yang kemudian dimasukkan ke dalam mesin giling Yang mengubah bentuk bibit sabun dari yang tadinya berbentuk mirip busa Menjadi padat dan tipis seperti ini Nah, adonan berbentuk mie ini Kemudian dimasukkan ke dalam mesin giling selanjutnya Dimana sabun mulai dipadatkan Nah, dari sini Proses yang dilakukan sudah harus steril dari air Agar sabunnya gak jadi lembek Pada proses selanjutnya Bibit sabun pun kemudian dimasukkan lagi nih Kedalam mesin ekstruder Agar bibit sabun kembali tercampur rata Dalam proses ini ya Bibit sabun sudah siap diolah menjadi sabun beraneka warna dan bau Nah, maka dari itu Proses selanjutnya adalah proses pencampuran menggunakan mesin Dimana bibit sabun ini ditambahkan lagi pewarna dan juga minyak wangi Setelah itu, sabun kembali masuk ke dalam mesin pencampur dan ekstruder Agar tercampur rata Lalu, sabun tadi nih Dipadatkan dalam satu mesin khusus Setelah proses ini Sabun pun terlihat padat dan mulai dipotong deh Lalu, masuklah ke dalam mesin stempel untuk diberi keterangan merek Dari sini, sabun sudah selesai dan siap untuk dikemas Siap untuk kamu pakai Berikutnya, ada temennya sabun yaitu shampoo Dalam pembuatan shampoo juga melibatkan berbagai bahan kimia yang tidak berbahaya Seperti teksapon atau sodium lauryl sulfat dan natrium klorida Yang menjadi bahan baku utama Awalnya, kedua bahan baku tadi dicampur dalam satu wadah besar Kemudian, ditambahkan ekstrak untuk memberi warna Dan juga aroma yang spesifik pada sampo Nah, pada tahapan ini pop gengs Sampo sebenarnya sudah bisa digunakan dan dikemas untuk dipasarkan Dan dikenal dengan nama bibit sampo Namun, untuk menambah kemampuan si sampo Seperti menjadi sampo anti ketombe Anti rontok Anti bau dan lain-lain Maka beberapa produsen sampo menambahkan zat kimia lainnya Setelah semuanya telah tercampur nih Maka sampo sudah siap dimasukkan dalam kemasan Pada proses pengemasan ini Botol yang telah diisi sampo melalui berbagai proses Seperti pemasangan tutup botol Pemasangan label dan merek Dan pengemasan menuju dos Nah, untuk pabrik sampo sekelas head and shoulders Biasanya dalam satu bulan Pabrik mereka ini bisa menghasilkan jutaan botol sampo Untuk dipasarkan ke seluruh dunia Selanjutnya adalah proses pembuatan pasta gigi Proses ini dimulai dari mencampurkan bahan utama Berupa aluminium fosfat Sodium laurel sulfonate Gliserin dan juga sodium alginate Dalam sebuah mesin khusus Ketika semua bahan baku tercampur rata Perasa pasta gigi ditambahkan dalam mesin tersebut Nah, guna perasa ini Agar pasta gigi tidak memiliki rasa pahit Seperti deterjen yang tentu saja tidak nyaman untuk digunakan Makanya, karena bahan inilah pasta gigi memiliki rasa berbeda Seperti mint dan juga stroberi Atau rasa jeruk untuk anak-anak Setelah campuran bahan tadi sudah bercampur rata Maka, beberapa sampel di bawah ke lab Untuk dilakukan tes menggosok gigi Untuk mengetahui kelayakan produk yang akan dipasarkan Setelah udah lulus tes Maka, pasta gigi yang telah dibuat tadi Dimasukin ke dalam wadah Menggunakan mesin Dan siap untuk dipasarkan Hmm, apa guna pasta gigi tanpa sikat gigi? Kayak aku tanpa kamu Nah, barang ajaib yang rusaknya entah kapan ini Diciptakan melalui proses yang cukup cepat Menggunakan mesin raksasa Pada awal proses pembuatannya Biji plastik pertama kali dipanasin Lalu dimasukkan ke dalam alat cetak Yang berupa mesin pres Nah, saat pegangan sikat gigi udah jadi Maka, tangan mesin ini akan berputar Dan memasang karet berwarna Sebagai corak sikat gigi Dan supaya pegangan sikat gigi tuh gak licin Setelah itu Pegangan sikat gigi yang telah sempurna Masuk nih ke dalam mesin berikutnya Untuk pemasangan pristel nilon Dalam pekerjaannya Mesin ini mampu memasang 900 pristel nilon dalam 1 menit Wow Nah, setelah peristel nilon ini terpasang Maka sikat gigi masuk ke dalam proses selanjutnya Yaitu Quality Control Dalam tahap ini ya Sikat gigi akan menjalani beberapa tes Seperti tes gesekan Dan juga tes memutar Untuk sikat gigi yang lulus tes Wah, dites juga ya Kayak ujian Maka akan dianggap sebagai Sikat gigi sempurna dan layak Untuk dipasarkan Yang terakhir Kita masuk ke dalam proses Pembuatan Tisu toilet Nah, sebagai salah satu barang yang Paling banyak digunakan di dunia Siapa sangka Kalau tisu toilet ini berasal dari Limbah kertas Pertama-tama nih Limbah kertas yang dikumpulkan Dimasukkan ke dalam air Lalu dimasak dalam temperatur tinggi Pada proses ini ya Selain untuk melunakan kertas Mesin pemanas yang digunakan juga berfungsi Untuk memisahkan besi Seperti klip kertas Dan juga menghilangkan tinta yang ada di atas kertas Setelah proses ini Limbah kertas yang telah dimasak Kemudian dimasukkan ke dalam roller Yang digunakan untuk mempadatkan kertas Plus Mengurangi kandungan air dalam kertas Terus Dari mesin roller Kertas yang telah padat Kemudian kembali dipotong Dan melalui proses bleaching Agar mendapatkan bahan baku seperti ini Nah, bahan baku tisu yang telah ditemukan tadi Kemudian diletakkan di atas sebidang besi panas rata Dan ditarik masuk ke dalam mesin roller Hal yang tergulung di atas mesin roller inilah Yang disebut dengan tisu toilet Yang nantinya dipotong menjadi beberapa bagian Dan siap untuk dikemas Dan dipasarkan ke seluruh dunia Ya, meskipun tisu toilet itu Nggak selalu berada di toilet ya Karena di Indonesia Tisu toilet biasanya ditemukan di atas meja rumah makan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!